Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Hai kali ini saya akan menyampaikan ya sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe kawan ini pejabat lagi ke korupsi lagi ya saya bacakan dulu nih hingga henti-hentinya korupsi nih Hai disadur dari Repolita Hai asyik Samsuddin bakal ditahan hari ini begini penjelasan KPK wakil Kutua DPR RI asyik Samsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus swap dana alokasi khusus atau DAK di Lampung Tengah Lampung asyik bakal menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada hari ini Jumat 24 September 2021 PLT juru bicara KPK Ali Fikri belum dapat menyampaikan koronologi serta konstruksi perkara secara lengkap termasuk soal tersangka dan pasal yang disangkakan pengumuman tersangka akan kami disampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan atau penahanan ucap Ali Kamis 23 September 2021 Ali mengatakan saat ini tim penyidik masih bekerja dan mengumpulkan alat bukti dan KPK juga telah memeriksa beberapa saksi di Jakarta Bandung Tangerang dan Lampung ia memastikan KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara di Lampung Tengah itu kepada publik kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi tutur Ali koordinator maki atau masyarakat anti korupsi Indonesia Boyamin Saimin mengapresiasi langkah KPK menurutnya asis harus segera diberi kepastian hukum saya percaya dan menunggu langkah selanjutnya dari KPK informasinya yang bersangkutan sudah jadi tersangka kita menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap asis Samsuddin ujar Boyamin Kamis 23 September 2021 menurutnya yang harus dilakukan KPK adalah menggali alat-alat bukti terkait perkara tersebut minimal dua alat bukti saya meyakini KPK sudah memiliki itu semua imbuhnya meski begitu ia mengatakan asis juga memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang misalnya asis ingin mengajukan pra-peradilan jika asis Samsuddin merasa tidak salah dan ingin menggugurkan status tersangka maka bisa ajukan pra-peradilan ini adalah langkah beradab melalui saluran hukum yang disediakan yaitu pra-peradilan paparnya Boyamin berharap KPK segera melakukan tindakan yang terukur yaitu setelah diumumkan tersangka segera dilakukan upaya paksa intinya kita percaya percayakan saja proses hukum ini kepada KPK pungkasnya sumber berita atau artikel asli dari Gala Media wakil kutua DPR RI silahkan saudara ku rakyat Indonesia berikan tanggapannya dan saya berpesan lagi tolong hindari status membuat pesan atau status yang bersifat inahan cacian makian merendahkan atau meremehkan hindari itu kawan saya disini menyampaikan menyebarluaskan informasi ini sangat sedih memang ini korupsi ini terus terjadi dan terjadi dan terjadi belum lagi beberapa tahun tahun lalu kutua DPR RI nah sekarang wakil kutua DPR RI entah apa yang ada di kepala mereka bagaimana mau mengurus rakyat bagaimana mau fokus ya menjadi wakil rakyat makanya dulu saya pernah itu sedikit 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 maralah di gudung DPR RI itu masa mau ketemu mau ngobrol aja mau menyampaikan sesuatu kepada anggota Dewan terhormat di Parlimen dibatasi dengan waktu makanya saya ngamuk-ngamuk ternyata oknum-ngamuk ini tidak ada waktu untuk menemui rakyat ku cali ngurus yang kayak gini-gini nih akhirnya korupsi lah begini korupsi ini kalau nggak ada tindakan terukur wah nggak selesai korupsi ini ya Hai bagaimana mau mengurusin rakyat bagaimana memikirkan rakyat Hai sedangkan orang-orang seperti ini eh super sedangkan orang-orang seperti ini saja Hai Hai tidak bisa kawan Hai berat ini berat kalau begini Oh ya Hai bagaimana mau memikirkan nasib rakyat hai 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 karena ini sih begini begini bagaimana mereka itu menghabiskan waktu berpikir Hai agar bisa tidak ya dapat-dapat apalah proyeklah dapat filah Hai jadi seakan-akan tidak ada waktu untuk rakyat untuk menyampaikan sesuatu tidak ada karena udah sibuk dengan hal yang begini Hai sampai kapan negara ini bisa maju kawan ingat Hai takut ya sejarah VOC itu VOC VOC punya Belanda punya perusahaan-perusahaan penjaja dulu perusahaannya penjaja di Eropa TVC ya yang dulu zaman Belanda kalau kita di sini nih itu rontok gara-gara korupsi rontok gara-gara korupsi Hai sampai kemudian saya beritahu lagi ya Hai kenapa Taliban dengan mudah merubut kembali kekuasaan di Afganistan karena korupsi B korupsi Hai jadi dimana ada kasus korupsi besar wih tidak lama tidak lama Hai ya kan Hai ini entah bagaimana caranya nih supaya bisa menghilangkan paling tidak mengurangi drastis korupsi ini di Amerika belum pernah saya melihat orang korupsi lagi sampai sekarang di Cina juga nyak sudah nyaris tidak kedengaran ada korupsi di Korea Utara nyaris tidak tidak ada korupsi di Malaysia juga paling satu dua lah tapi enggak sebanyak Indonesia nih terus di Singapura apalagi belum pernah saya dengar ada korupsi dimana lagi belum pernah Jepang belum pernah saya dengar di Inggris jarang saya dengar ya di Eropa sana di Indonesia yang berat bah gimana caranya ini ya mungkin di beberapa negara lain ada tapi tidak separa kita mungkin di Indonesia ini kan yang begini beginilah bagaimana mengurusin rakyat ini aja lah kawan sekali lagi ya jika mau memberikan tanggapan kritikan atau masukkan tolong hindari status yang bersifat hinaan cacian makian merendahkan dan meremehkan kawan ya ini aja tolong bantu bagikan videonya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggalika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya salam santun ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya Morrega Morrega Terima kasih Terima kasih Terima kasih